Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Saat ini kita berada di Taman Sri Tanjung, Banyuwangi ya. Malam ini kita akan eksplor Banyuwangi di mana kondisinya di malam hari ya. Insya Allah setelah dari Taman Sri Tanjung ini kita akan langsung menuju ke Pantai Pung ya. Pantai Pung di Banyuwangi ini kalau malam hari cukup indah ya teman-teman. Lampunya juga bagus ya. Mari kita ikuti penjalanan kita seindah apa di Pantai Pung. Jangan di skip ya. Oh iya, sebelumnya kita mohon dukungan like, komen, dan subscribe-nya di channel ini ya teman-teman. Mari kita ikuti bersama perjalanan kami Cikido. Oke guys, malam ini kita berada di Taman Sri Tanjung ya. Di depan Masjid Agung Banyuwangi. Itu di perempatan, tepatnya di depan Masjid Agung Banyuwangi. Kita saat ini ditemani oleh dua bojil dan tetap bareng bunda ya. Kita eksplor Banyuwangi malam hari. Dan oh ya insya Allah kita akan balik besok pagi. Setelah dari Pulau Santen, kita akan ambil video sunrise-nya di Pulau Santen. Kita langsung balik ke Situbondo. Kita balik Situbondo. Tapi sebelum ke kota Situbondo, kita akan mampir dulu ke Pantai Baluran ya. Ke Pantai Baluran. Di sana spotnya juga bagus dan pemandangannya juga indah ya teman-teman. Setelah dari Pantai Baluran, kita akan mampir lagi di... Apa itu namanya? Di... Waduk Bajul Mati. Di sana spotnya juga tidak kalah indah ya. Sungguh indah sekali. Jadi... Setelah dari Banyuwangi, kita langsung balik besok pagi. Rencananya kita akan balik hari Sabtunya teman-teman. Kita akan eksplor lebih jauh Banyuwangi. Tempat... Wisatanya. Namun ada sesuatu hal yang tidak bisa kita tinggalkan di kota kita. Yaitu tentang pekerjaan. Jadi kita harus balik lebih awal. Sungguh sangat disesalkan teman-teman. Sayang sekali ya. Nah, ini dia kondisi walaupun hari Taman Sri Tanjung Banyuwangi. Cukup bagus. Cukup bagus ya teman-teman. Mudah banget dengan lampu-lampu. Dan di sana juga ada... Bujasirahnya. Bagi teman-teman yang akan makan atau minum. Di sini sudah ada bujasirahnya. Oke. Kita lanjut ke tempat lain di Taman Sri Tanjung ini. Sebelum kita pergi ke Pantai Bung. Oke. Sikit. selamat menikmati 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 luar biasa ramai luar biasa ramai oke kita ambil lurus ya jangan belok-beloknya lurus saja itu di depan sudah ada pintu masuk Pantai Bum ramainya minta mudah-mudahan di dalam nggak begitu ramai ya teman-teman sehingga kita bisa luasa ambil gambar di dalam nah ini dia pintu masuk Pulau Santan Pantai Ibu Pak Pulau Santan Sorry teman-teman Pantai Bum maksud kami Oke ini pintu masuk Pantai Bum kayaknya ramai ya kayaknya ramai kayaknya ramai banyak wisatawan lokal baik medial negara mungkin di rame nya mentah ya 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 dua orang anak-anak dua terima kasih Ayo kita lanjut ke dalam ya guys kita periksa-periksa disini ada apa aja di Pantai Bum Banyuangai Oke kita muter-muter dulu baru kita parkir guys ah ada bapak-bapak linmas ya ada bapak-bapak linmas ternyata yang sudah menjaga Pantai Bum Bum oke kita keliling dulu ya baru kita cari tempat parkir nanti ya kita spill Pantai Bumnya di Banyuangai ini wah pengunjungnya cukup padat guys cukup padat guys biasanya enggak selama ini guys keras ya udah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys saat ini kita sudah berada di pantai bumi di tempatnya di sebelah timur sebelah timur kita lihat-lihat dulu disini nanti kita akan ke sebelah sana disitu banyak permainan untuk anak-anak ya tapi gelatannya cukup padat guys mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam ya disana ada incir angin terus ada komedi puter juga dan banyak lagi yang lainnya ya jadi kita spill dulu tempat ini ya selamat menikmati selamat menikmati oke guys oke kita lanjutkan video kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys oke guys ini kondisi di gedung tuatui asik banget deh sumpah lagi kalian ya ini panjang dan bawang ini juga bagus ada parletnya juga ya ada parletnya kayak panggung sorry guys tadi keburu-buru ya kita jalannya keburu-buru ya jadi gak sempat pakai minyak acak-acakan gitu guys gak apa-apa lah yang penting kita ada konten untuk kita upload hari ini oke kita berada di parletnya daya panggung oke guys inilah pantai bum kalau malam hari ya nah disitu dia tempat yang akan kita tuju ya disitu cukup bagus ya tempatnya ya asik buat kalian yang lagi pacaran tempatnya cukup indah banget pantai bum oke kita cari-cari sesuatu ya bagus cocok buat kita oke guys saat ini kita sudah berada di tempat-tempat ini tempatnya tentunya jari-jari ini udah lapu tapi apa sudah mati ya padahal lebih dalam itu tetapi bumi tapi tidak apa-apa kita akan terus lanjutkan penjalanan kita di pantai bum ini jangan lupa like komen dan subscribe ya guys ya oke guys inilah jembatan yang fenomenal itu di pantai bum ya dulunya jari-jari ini ada lampunya ya kelap-kelip itu hidup lampu lednya tapi entah mengapa sekarang itu jadi sudah tidak hidup lagi mati ya alias mati tapi tidak apa-apa kita tetap explore tempat ini jangan lupa klik like komen dan subscribe ya guys ya supaya kita tetap semangat untuk buat konten-konten terbaik oke guys disini cukup padat ya cukup banyak wisatawannya ya nah disitu itu sudah ada-ada lagi ya jadi nanti kita akan balik putar putar arah kita cari disana ya mungkin kita lihat permainan disana anak-anak mungkin bocil-bocil ini mau main ya kita tanyakan dulu ya guys ya ternyata bocil-bocilnya sudah pada kelaparan ya kita cari makan dulu ya kita cari makan dulu kasian bocil-bocilnya ini pada kelaparan ya karena dari tadi kita keluar belum makan sama sekali sih kita ikuti perjalanan kita kita akan cari makan malam dulu ya kita akan makan 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 malam dulu entah nanti apa yang cocok untuk selera kita dan juga cocok untuk kantong kita ya kita agak munafik karena kita memang pemula masih belum dapat gaji dari youtube guys masih belum dapat gaji dari youtube guys oke disini banyak orang-orang yang selfie banyak orang foto ya karena memang spotnya bagus ya untuk kita foto ya sekali lagi mohon dukungannya ya guys jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya jangan lupa like, komen, dan subscribe ada uti-uti lagi foto ya oke, kita lanjut ada komedi putar ada kicir-kicir juga tapi sayangnya bocilnya sudah pada gede ya guys takutnya gak boleh nanti kita main beratnya sudah di atas 60 semua ini bocil sih tapi gede bocil gede deh namanya ya oke ikuti terus berjalanan kami sekali lagi jangan lupa jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya komen aja setelah ini kita akan nge-vlog ke daerah mana ya guys mudah-mudahan kita ada dana kita kita langsung cabut ke daerah itu ya oke ini juga banyak tempat bermain anak ya jadi biar adak-adak tidak bosan di Padtaibung disini juga disediakan tempat untuk bermain anak ya bagi yang berminat untuk mendatangi tempat ini jangan lupa jangan lupa komen ya mohon maaf jangan lupa komen dan bagi tulur-tulur yang asli baju lagi yang nonton video ini komen juga ya kita ramekan kolom komentar ya asli Banyuangi hebat sebenarnya di Banyuangi ini banyak tempat wisata ya cuman waktu kita tidak nutut besok pagi kita harus cabut dari Banyuangi balik ke situ Bondo yang rencananya kita lewat Gumitir namun tidak jadi tidak jadi karena waktunya ya guys ya waktunya tidak nutut ya mungkin besok kita lewat Baluran tempat kita biasa lewat ya namun kita akan mampir dulu ke Pantai Baluran Pantai Baluran dan Waduk Wajul Mati oke ikuti terus video kami besok kita akan spill sunrise di pulau santan ya guys ya jangan sampai ketinggalan ya guys ya besok kita akan buat video di pulau santan yaitu sunrise karena di pulau santan sunrisenya sangat menawan sumpah kita shootnya ke pulau Bali kita langsung lihat terbitnya matahari disana oke guys sekarang kita keluar dari Pantai Bum ya karena kondisinya memang cukup ramai ya guys ya kondisinya ramai kita cari makan di luar kondisinya cukup ramai jadi kita mutuskan untuk keluar saja terlalu padat di dalam terlalu banyak pengunjung jadi kita akhiri videonya di Pantai Bum ini kita cari makan malam dulu katanya si bot-si bot-si bot itu begini kita cari ini kita langsung ngambil jalur keluar dari Pantai Bum capek kaki nah katanya sih kakak bintia gembuli itu capek kakinya kayaknya kalau ada orang konten itu di rumah aja gak usah ikut kalau konten memang capek guys mana ada cari duit gak capek guys itu apa ya guys ya apa ya guys itu kayak lesion ya guys ya lesion tapi di atas sungai di atas sungai bagus banget inovasinya masyarakat Banyuang itu hebat-hebat oke guys kita cari makan ya guys ya kita cari makan ini sudah keluar dari Pantai Bum kita ke jalur yang tadi kita lewati saatnya kita cari makan malam cekida cekida oke guys sekarang kita sudah di kota ya ramainya men tampon guys ini macet guys macet total guys macet guys padat merayap guys jadi mungkin kita cari makan lain aja yang gampang ya ini kayaknya kita sulit untuk cari parkir kalau kayak gini guys jadi kita taruh mobil dulu kita pinjem motor saudara kita cari makannya dibungkus aja guys kita makan di tempat ramai guys ramai guys anjing ramai ya anjing ramai anjing ramai anjing anjing ramai guys oke guys karena kondisi jalannya ramai seperti ini guys kita putuskan untuk balik saja kita beli makannya pakai motor saja guys kita pinjem motor ke saudara pinjem motor ke saudara kita pakai motor saja beli makannya guys oke guys ini ramainya minta ampun guys ramainya minta ampun guys kita cari di sekitar sini saja guys oke mungkin sekian dulu video dari kami guys ya ikuti terus video-video kami selanjutnya anjir anjir rame banget oke sekian dulu video dari kami guys ikuti terus video-video kami berikutnya sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe guys ya karena dukungan kalian sangat berhenti bagi kami oke sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye